Pemirsa Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang ternyata pernah menangani pasien anak yang kecanduan gawai dengan menonton film berkonten pornografi. Peran orang tua dan lingkungan sekitar untuk membatasi penggunaan gadget merupakan cara efektif memperbaiki perilaku buruk anak dari pengaruh penggunaan gawai tersebut. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar tidak ketinggalan menangani anak yang terdampak pemakaian gawai secara berlebihan sehingga merusak psikis dan berlaku anak yang jenderung negatif. Direktur Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Dr. Iyumi Dianshi mengatakan pernah menangani satu pasien siswa kelas 1 SMP di kota Palembang yang mengalami kecanduan gawai. Dugaan kecanduan terlihat dari perilaku yang bersangkutan yang selalu malas berkerak di suatu tempat dan selalu menggenggam gadget miliknya. Parahnya, suang anak menggunakan media handphone untuk selalu menonton film berkonten pornografi hampir sepanjang hari. Untuk mengurangi, dilakukan wawancara intensif secara psikologis untuk mendalami penyebab kecanduan gadget, serta melakukan fisioterapi kepada anak hingga konseling secara rutin. Ada satu anak kelas 1 SMP, laki-laki yang memang diduga kecanduan gadget menonton konten-konten porno. Kita tangannya pertama kita dengan psikolog, kemudian kalau memang membutuhkan kita akan berikan konseling-konseling secara rutin. Anak-anak yang kecanduan gadget itu memiliki tanda-tanda misalnya jadi pemalas, sudah tidak bisa berinteraksi sosial lagi, Kemudian rutinitas sehari-hari itu menjadi terganggu, pola tidur terganggu, emosi apalagi emosi menjadi tidak stabil dan itu tentu saja membuat orang tua menjadi khawatir. Nah, pemakaian gadget yang... Rumah sakit jiwa, Ernaldi Bahar berharap masyarakat tak segan mendatangi RSJ untuk melakukan terapi demi menyelamatkan masa depan sang anak. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.